Selamat datang di Belehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jembatan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohannes Pasal yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai ke-30. Saya akan bacakan ayat ke-24 sampai ke-27 saja. Yohannes Pasal ke-10, ayat ke-24 sampai ke-27. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kelakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku menengar mereka, dan mereka mengikut aku. Jemaah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca dengan seksama, ini merupakan satu kisah yang sangat menarik. Jika kita lihat, ada sekelompok orang Yahudi yang datang mengelilingi Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, mereka meminta kepastian dari Yesus tentang status keilahian Yesus. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, mereka berkata, Jika engkau Mesias, katakanlah demikian. Saudara yang terkasih, orang-orang ini mereka meminta kepastian dari status keilahian Yesus. Tapi kita melihat jawaban Yesus kepada mereka, Aku sudah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Jika kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam pelayanannya, kita akan melihat bahwa status keilahian Yesus itu sudah dijelaskan melalui pengajaran-pengajaran, dan melalui perkataan-perkataannya. Tapi kita melihat di sini, bahwa orang-orang Yahudi ini mereka menyalahkan Yesus. Mereka berkata seolah-olah bahwa Tuhan Yesus yang tidak memberikan kepastian pada mereka. Dimana pada faktanya, Yesus sudah memberitahukan kepada mereka, tapi mereka tidak dapat mengerti hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Dalam berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan, seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak berbicara kepada kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak memberikan kepastian pada kita. Padahal pada faktanya, Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi kita lah yang tidak pekat terhadap suara Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu ingatlah, jika kita adalah domba-domba Kristus, maka kita akan mengenal suara Dia. Ketika kita sedang merasa sendiri, ketika kita merasa Tuhan tidak berbicara kepada kita, duduk berdoa dan renungkan, maka kita akan melihat bahwa tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini, Tuhan Yesus memberkati.